Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Apika Gemoye di video kali ini saya akan unboxing review produknya GLD tools berupa circular saw atau mesin pemotong kayu yang saya beli di toko oran kita langsung saja buka paketnya untuk keamanan paket ini sangat-sangat aman ya ada bubblewap menggunakan pita tali itu untuk keamanan nih kita kemarin belinya langsung di store-nya GLD resmi kita buka apa saja isinya ini dusnya sepertinya berlapis-lapis packing yang memang sangat mantap tak cer ya untuk harga dikisaran 400.000 termasuk mungkir 300 sekian kalau sudah rongkir sekitar 500-an ya ini produknya dari GLD tools untuk isinya ini ada unit dengan bonus mata gergaji kayu ukuran 7 inch dengan maksimal FM di 8000 RPM ada unitnya nah kalau kita lihat informasi di kotak ini untuk voltasnya di 220 berkansi di 50 dan speed rate di 5000 per menit sedangkan untuk watt itu 900 watt watt untuk diameter potongnya itu 185 mm atau 7 inch ini juga ada bonus kunci-kunci ada batu arang dan juga ada buku manual ada untuk pengukur dan juga kartu garansi satu tahun ya kalau dari store-nya di bagian mesin kita cek kita cek dulu untuk panjang kabel ini perkiraan itu 150 sampai 160 cm satu di sini juga tertera limpo yang di dalam rotak ini pengaman dari mata pisau dengan sistem pegas ini lubang untuk pembuangan serbuk hasil gergaji ini untuk kemiringan bisa dari 0 derajat sampai 45 derajat untuk pemotongan siku penyambungan kayu ini ada pengunci di bagian belakang dan bagian depan bisa dilonggankan bisa dilonggankan maupun dikencangkan dengan sistem tanpa kunci lagi ya tinggal diputar dengan tangan dan bisa kita kencangkan ini di bagian belakang ini untuk mengatur ke dalaman mata pisau mulai dari 0 mm sampai 62 kurang lebih 6 cm 2 mm ya di 6 cm lah kita ambil kalau secara teori ini mampu memotong kayu dengan ketebalan 6 cm dan ada kunci L untuk melepaskan baut mata pisau dan memasang disini kita tekan untuk pengunci supaya tidak ikut berputar pada tips saya kita tekan disini ada ring ring lapisan pengunci mata pisau mata gergaji ada tiga yang kita lepas dua setelah bautnya ini ring pertama dan ring kedua ring yang ketiga kita biarkan nah untuk putaran ini cukup setengah kalau full mata pisau tidak masuknya kita perhatikan arah putar mata pisau dan petunjuk di mesin jadi harus searah ya tidak boleh terbalik ini setengah putaran saja tidak full kita masukkan disesuaikan sampai ke asnya kalau kita pasangkan yang ada pengunci ada sepinya yang untuk ring baut ring bautnya tadi menggunakan kunci L yang sudah disediakan ingat segala baut itu harus benar-benar kencang mengikat ya karena kalau tidak kencangnya kita tekan lagi pengunci di bagian as itu supaya bisa kita kencangkan dengan maksimal untuk info itu berat produk ini kurang lebih 4,5 kg dengan dus jadi mesin ini kurang lebih 4,3 oz ya 4,3 kg 4 kilo 3 oz kurang lebih jadi saya timbang di untuk total paket itu 4,5 kg ini untuk misal kita membelah kayu untuk mengukur belahan kayu supaya rata-rata supaya seperti circle gitu ya ini baut pengunci semacam jangka semacam jangka ini terbalik ya kita longgaran lagi ternyata ini ke bawah ya untuk mengikuti sisi kayu ini sudah terpasang jadi jarak bisa diatur dari mata potong atau mata gergaji dan memotong membelah kayu kalau memotong kan tidak digunakan ini untuk membelah semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih